Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistiyono mengatakan berdasarkan indeks iklim BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Provinsi Jambi tahun 2020 akan terjadi mulai Juli hingga Agustus. Walaupun diketahui seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau, namun wilayah Jambi masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas 300 mm per bulannya mulai dari bulan Juli hingga September 2020 mendatang. Hal ini disebabkan iklim di tahun 2020 berbeda dengan tahun 2019 lalu yakni netral ke arah lanina atau hangat ke arah dingin. Dirinya juga mengatakan meskipun berpotensi diguyur hujan, ada beberapa daerah yang intensitas hujannya masuk zona di bawah normal yakni Kabupaten Tebo, Batanghari, Muarujambi hingga Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Curah hujan yang sampai bulan September di Jambi ini masih ada, kita diguyur hujan sampai atur berukir rendah hingga merengah sekitar 100 hingga 300 mm per bulan. Namun tadi saya sempatkan, saya sebutkan ada beberapa daerah lokasi yang memiliki sifat hujan di bawah normal. Yang tadi saya sempatkan lagi, yaitu di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Moras Jambi, Tanggian Berdaya dan wilayahnya... Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi mencatat, sejak Januari hingga 5 Juli 2020, ada 350 hotspot atau titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Mayoritas memiliki tingkat kepercayaan rendah dan sedang atau di bawah 80 persen. Namun ada dua titik yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi atau di atas 80 persen, yakni di Kabupaten Bungo dan Tebo. Amri Zalfadli, Jambi TV